Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis karangan Imam Suyuti yaitu kitab Lubabul Hadis babi yang ke-19 tentang keutamaan doa Hadis yang pertama Imam Suyuti meneruskan Doa itu adalah otaknya dari ibadah Saking pentingnya sebuah doa sehingga Rasulullah s.a.w. menjelaskan bahwa doa itu adalah otaknya atau ada yang matakan tulang sungsumnya tiba-ibadah Kenapa demikian? Karena dengan berdoa satu kita menjalankan perintah Allah s.w.t yang menyuruh kita sebagai hambanya untuk berdoa atau untuk meminta kepada Allah s.w.t Kenapa disebut otak ibadah? Ibadah paling penting yang pertama tadi karena kita menjalankan perintah Allah dan yang kedua menunjukkan kalau kita itu tidak punya daya upaya menunjukkan kalau kita percaya dan bergantung hanya kepada Allah s.w.t oleh karena itu kita minta atau kita berdoa kepada Allah s.w.t Lalu pada hadis yang kedua disebutkan Allah s.w.t itu cinta kepada orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam berdoa jika kita ingin dicintai Allah s.w.t maka salah satu caranya adalah sungguh-sungguh ketika berdoa serius lah kira-kira begitu serius dalam artian tata cara berdoanya kita penuhi lafal-lafal doanya sesuai dengan ajaran sunnah misalnya artinya kalau kita mau serius berdoa mau sungguh-sungguh berdoa kita kan mempelajari doa apa yang diajarkan Allah s.w.t di dalam Al-Quran oh doanya ini kemudian doa apa yang diajarkan Rasulullah di dalam sunnah-sunnah hadisnya oh doanya ini lalu doa doa apa yang diajarkan oleh para alim ulama di dalam kitab-kitab kuningnya oh doanya ini kan kenapa itu nah belajar doa apa yang ada di dalam Al-Quran belajar doa apa yang ada di dalam kitab-kitab hadis belajar doa apa yang ada pada kitab-kitab ulama menunjukkan kalau kita itu serius di dalam berdoa menunjukkan kalau kita itu bersungguh-sungguh ketika berdoa nah orang yang seperti itu dicintai oleh Allah s.w.t tentu itu merupakan salah satu cara salah satu cara yang lain banyak jangan sampai kita berdoa itu enggak serius enggak sungguh-sungguh ya misalnya berdoa yaudahlah semaunya berdoa sesukanya itu juga bagus karena pak malah bagaimanapun serius atau tidak serius berdoa adalah doa sesuatu yang baik tetapi kalau kita lakukan dengan serius Allah akan mencintai kita lebih dari orang yang tidak serius jadi kalau kita ingin dicintai Allah maka bersungguh-sungguhlah ketika kita berdoa berdoa hadis berikutnya yang ketiga tidak ada sesuatu yang lebih mulia menurut Allah s.w.t daripada doa ya kan kalau kita kepingin bersama sesuatu yang mulia maka salah satu caranya ada bersama dengan doa 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 banyak sekali tapi dari sekian banyak doa dari puluhan doa dari ratusan doa mungkin dari ribuan doa-doa yang ada di referensi Islam Rasulullah bersabda aturutungai Alhamdulillah justru doa yang paling utama adalah Alhamdulillahirrabil Alamin dan salah satu doa yang nanti diucapkan oleh para ahli surga adalah Alhamdulillahirrabil Alamin maka ketika kita pusing mau mencari doa apa-doa apa yang paling utama saja yaitu Alhamdulillahirrabil Alamin sambil batinkan dalam hati apa kira-kira kita Alhamdulillahirrabil Alamin Alhamdulillahirrabil Alamin kira-kira begitu jadi doa ada sesuatu yang paling mulia menurut Allah tidak ada sesuatu yang lebih mulia daripada doa jadi kalau kita kepengen melakukan satu perbuatan yang sangat mulia menurut Allah maka salah satu adalah doa dan doa yang paling utama menurut Rasulullah adalah Alhamdulillahirrabil Alamin tanpa mengalahkan doa-doa yang lain kita lanjutkan hadis yang keempat Allah berfirman dalam hadis kunsi wahai hambaku aku bersama keyakinanmu dan aku bersamamu apabila kamu berdoa kepadaku dengan kata lain begini kalau kita kepengen bersama Allah salah satu caranya adalah dengan berdoa kalau kita sedang berdoa yakinlah kita sedang bersama Allah dalam artian hidayah Allah sedang bersama kita kok bisa? iya Allah memberi hidayah kepada kita sehingga kita mau berdoa kepadanya kalau kita sedang berdoa berarti kita sedang bersama Allah dengan artian rida Allah sedang bersama kita kok bisa? oh iya Allah rida terhadap hamam-hamamnya yang berdoa? berdoa Allah itu menurut persangkaan hamamnya kalau kita berperasangka baik kepada Allah maka Allah pun akan berbuat baik kepada kita kira-kira begitu jadi khusnul zonlah kepada Allah dalam konteks doa maka ketika kita berdoa kita yakin doa kita akan dijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah pun kemudian mengejabah doaki kita jangan sampai kita berdoa misalnya ya Allah berilah aku ya Allah berilah aku kita kemudian pikiran kita suju ah ini Allah gak mungkin ngasih nih gak bisa begitu jadi jadi ya aku bersamamu ketika kamu berdoa kepadaku kata Allah dalam bersebut dengan kata lain kalau kita kepingin bersama Allah maka panjatkan doa kepadanya kalau kita kepingin menjadi orang yang baik kejadian-kejadian yang kita alami kepingin semuanya baik salah satu caranya adalah berhusnul zon kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena apa? karena kalau khusnul zon keyakinan kita baik kepada Allah maka kebaikan-kebaikan pun yang akan dilimpahkan oleh Allah kepada kita Allahumma amin kita lanjutkan hadis yang kelima malam yad'ullaha ta'ala yagzob alaihi barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah akan murka kepadanya jadi kalau orang berdoa akan mendapatkan rita dari Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang tidak mau berdoa kepada Allah maka dia akan mendapatkan murka dari Allah jadi gampang jadi antara murka sama rita Allah itu gampang-mahal tipis kita pahitkan doa rita Allah kita tidak mau berdoa murka Allah tentu syarat dan ketentuan berlaku jadi begitu mudah untuk mendapatkan rita Allah subhanahu wa ta'ala kita tinggal mau saja alhamdulillahirrabin alamin kira-kira begitu selanjutnya hadis yang ke-6 terkuduai maksyatun meninggalkan doa itu adalah maksyat cuman kan nanti bentuk doa itu bermacam-macam ada orang yang doanya bisanya cuman pakai murut saja ya Allah beri saya rezeki yang banyak beri saya rezeki yang halal melimpah ruang bisnis yang lancar ada orang yang bisanya cuman doanya dengan mulut saja tetapi ada orang lain yang bisa berdoa dengan perbuatan contoh dia pergi kerja bisnis itu kan doa hatinya berdoa kepada Allah ya Allah mudah-mudahan bisnis saya lancari perbuatannya dia itu doa minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala meskipun mulut tidak terucap minta kepada Allah jadi ada doa dengan belisan ada doa dengan perbuatan ada doa dengan hati dia minta rezeki kepada Allah kerja enggak tapi hatinya berdoa kepada Allah mulut berkata enggak tapi hatinya kepada akhirnya begitu nah yang mantep ini nih orang orang yang berdoa secara otomatis 24 jam full dia berdoa kepada Allah dapatkan zikir kepada Allah dia enggak mungkin terkadang dia mulutnya berkata Alhamdulillah Hirabbir Alamin terkadang tidak terkadang hatinya berdoa Alhamdulillah Hirabbir Alamin terkadang zikir yang lainnya terkadang dia ikhtiar untuk menjemput risiko Allah untuk mewujudkan doa-doanya terkadang dia tidak dia otomatis full selama 24 jam perbuatan perkataan diamnya geraknya merupakan bentuk ibadah kepada Allah subhanahu otomatis enggak doa kira-kira begitu kalau jorojoi dia kepengen uang otomatis kepengennya kepada kalau dia keluar rumah ikhtiar otomatis ikhtiarnya karena Allah kira-kira begitu ya kita lanjutkan terkudungai maksyiatun jadi kalau kita tinggal tidak mau meminta kepada Allah maka perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksyiat kepada Allah subhanahu lanjut hadis yang ketujuh adunga'u silahul mu'mini wa'imadudini wa'nurus sama wa'adiral ar wa'arati doa adunga'u silahul mu'min doa adalah senjatanya orang beriman senjata alat jadi kalau orang-orang beriman punya keinginan punya hajat salah satu cara untuk mewujudkannya adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala minta kepada Allah orang-orang yang gak beriman gak mungkin minta kepada Allah hadis yang ada orang kafir berdoa rabbana adina fitinya hasana kepada Allah tidak dia berdoa kepada berhala kepada Tuhan-Tuhan kawai misalnya dan lain-lain lalu fungsi doa yang kedua wa'imadudin doa itu tiangnya agama kalau sudah tidak ada orang berdoa kemungkinan agama akan runtuh bahkan sholat sendiri itu oleh Rasulullah s.a.w. sering disebut sebagai dalam bahasa secara lafti itu sholat artinya doa jadi kalau orang-orang udah gak berdoa lagi orang-orang udah gak sholat lagi padahalnya asma'ullah gak disebut-sebut lagi siar agama jadi berkurang maka doa itu merupakan salah satu tiangnya agama makin banyak orang yang berdoa makin tersebar siar islam dan makin tegaklah agama islam wa'nurus sama wadiwal dan doa adalah cahaya langit dan bumi dengan kata lain orang-orang yang mau berdoa itu orang-orang yang punya cahaya nur nur hidayah ya orang dapat hidayah dari Allah dapat cahaya dari Allah kemudian dia mau berdoa maka dia terang dikenali oleh makhluk bumi dan dikenali oleh makhluk langit itu cahayanya terang kira-kira begitu orang-orang yang mau berdoa kelak dari kewat gelap kita lanjutkan ya hadis yang ke delapan berdoa 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 doanya mustajab apa apa itu maksudnya terdolimi itu orang yang diperlakukan tidak sesuai dengan hukum syarak misalnya maklumlah di dolimi misalnya dipukul artanya diambil tanpa hak ditindas dan lain-lain dan lain-lain kita lanjutkan hadis yang kesembilan Rasulullah bersabda takutlah kalian kepada doanya orang-orang madlum orang-orang yang terdolimi kenapa karena doanya itu dibawa oleh awan kepada Allah sehingga Allah berfirman demi keagunganku dan keluhuranku aku sungguh akan menolongnya meskipun setelah sekian waktu dengan kata lain beginilah kita itu jangan sampai berbuat zolim kepada orang lain karena sekali kita berbuat zolim kepada orang lain lalu orang yang sedang terzolimi tersebut oleh kita berdoa kepada Allah maka doanya mustajab ya kan intinya begitu kenapa bisa mustajab oleh kaitan ada bantuan awan saya janji Allah subhanahu wa ta'ala lalu hadis yang ke-10 lanjut takutlah terhadap doa orang madlum meskipun dia orang kafir kenapa karena doanya tidak terhadap jadi kalau kita misalnya ini kita misalnya merasa terzolimi oleh seseorang maka segeralah kita berdoa tapi bukan berdoa untuk mendolimi orang yang sedang mendolimi kita enggak kita berdoa kepada Allah subhanahu yang baik ya Allah mudah-mudahan dosa-dosa aku diampuni ya Allah mudah-mudahan kehidupanku lebih baik dan lain kenapa karena ketika kita terzolimi itulah doa kita mustajab karena ketika kita terzolimi itulah doa kita dengan Allah itu tidak ada hijab tidak ada penghalang mudah-mudahan bermanfaat itulah 10 hadis tentang keutamaan doa dari kitab lubabul hadis karangan imam subhanakallahumma wabihamdika ashadu ala ilaha ilanta astagru kawatu bila ikhwal afaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati